Terima kasih telah menonton Adalah sumber dari berbagai penyakit dan hal itu sudah tertulis jelas di setiap bungkus rokok Oleh sebab itu keputusan untuk berhenti merokok adalah keputusan yang tepat Karena hal itu akan menjauhkan diri Anda dari berbagai penyakit akibat rokok Namun untuk berhenti merokok bukanlah perkara yang mudah Dibutuhkan perjuangan dan niat yang kuat untuk benar-benar bisa berhenti merokok Bahkan ketika Anda memutuskan untuk berhenti merokok Selama beberapa hari atau mungkin beberapa minggu Anda akan merasakan pusing Namun hal itu wajar karena tubuh menjadi lebih banyak mendapatkan oksigen Namun supaya Anda tidak merasakan pusing yang berlebihan ada beberapa care untuk berhenti merokok 1. Lakukan secara bertahap Untuk memutuskan berhenti merokok, baiknya Anda jangan melakukannya secara mendadak Anda sudah terbiasa hidup dengan rokok Jadi Anda bisa berhenti merokok dengan mengurangi jumlah rokok yang Anda rokok setiap hari Hingga Anda benar-benar berhenti merokok Dengan care ini Anda tidak akan merasakan rasa pusing yang berlebihan 2. Mengkonsumsi air putih yang cukup Air putih sangat penting bagi tubuh karena dapat mencegah dehidrasi Dehidrasi akan menyebabkan sakit kepala dan hal itu akan semakin buruk ketika Anda dalam proses berhenti merokok Oleh sebab itu perbanyaklah minum air putih, teh herbal, atau jus buah untuk mencegah dehidrasi Selain itu Anda disarankan untuk menghindari minuman berkafein seperti kopi dan lain sebagainya 3. Latihan pernafasan Care, terakhir adalah dengan care latihan pernafasan Meskipun terdengar sepele namun care ini cukup ampuh mencegah sakit kepala Anda bisa menarik nafas dalam-dalam tahan beberapa detik kemudian Anda keluarkan secara perlahan Demikianlah 3 care ampuh berhenti merokok agar tidak pusing Bagaimana sahabat sudah siapkah Anda untuk berhenti merokok? Rokok adalah sumber penyakit, dan berhenti merokok adalah keputusan yang tepat Semoga informasi di atas bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati